Hai Perdana Menteri Malaysia PM Andor diberi penghormatan oleh Basile English yang baru Haji Anwar Ibrahim wih ramainya orang tipe tangan Perdana Menteri negara merdeka Papua New Guinea yang mulia James Marapi MP dong nih seperti Adi dan Kakalan guys yang mulia Milos Vucevic Hai Perdana Menteri Republik Singapura yang mulia Lawrence Wong beserta ibu Luce Louis Hai Perdana Menteri keplauan Solomon yang mulia Jeremiah Manili MP Hai Perdana Menteri Republik Demokratik luar biasa tidak topak Prabowo Sanana Gusmau Hai Perdana Menteri Republik Vanuatu yang mulia Charlotte Salway Tabi Mas Mas beserta Ibu Mari Justine Antara perkara yang saya rasa apa tertarik ya guys bila ketika Pak Prabowo ya menyapa tetamu-tetamu undangan kepala-kepala negara yang hadir bagi memenuhi ya undangan Pak Prabowo yang mana pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 nah ketika nama Perdana Menteri Malaysia ya iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim disebut di situ saya melihat ya dan mendengar begitu ramai yang bertepuk tangan yang memberi sorakan seolah-olah ya antara ramai-ramai pemimpin-pemimpin yang hadir tu bila nama Datuk Seri Anwar Ibrahim disebut di situ dapat perbedaan bagaimana sorakan dan juga tepuk tangan yang sangat gemuruh wow guys saya sebagai rakyat Malaysia begitu rasa teruja ya atas sambutan dan juga penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia serta ahli-ahli dewan yang hadir pada majlis perlantikan Pak Prabowo Subianto ini dan ketika itu ternyata Pak Prabowo dan juga Anwar Ibrahim ini mereka punya persahabatan cukup dekat ya guys dan inilah yang membuatkan saya rasa begitu adem ya melihat dua orang pemimpin kita ini ya antara Indonesia dan juga Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Pak Prabowo Subianto seperti adik dan kakak guys luar biasa dan dikati saya Pemirian kemudian berkat oh iya iya kemudian berkat saya Tengok, kedua-dua pemimpin ini masing-masing ya Mempamerkan pakaian tradisi ya Iaitu batik Indonesia dan juga batik Malaysia Masing-masing ada identiti tersendiri Ini barulah namanya Adam guys Nyaman, lihat kedua pemimpin ini Beliau berdua ini sebenarnya punya sejarah kelam yang hampir sama ya guys Iaitu pernah sama-sama fitnah di negara sendiri Sekarang diangkat derajat mereka berdua Semoga kedua-dua pemimpin ini beri kesehatan yang baik Betul, inilah yang kita mahu kan Apabila pemimpin kita memberi contoh kepada kita sebagai rakyat ya Kita seharusnya mengikut cara mereka Di Indonesia ini guys, Datuk Seri Anwar Ibrahim Yaitu Perdana Menteri Malaysia kami ini Begitu dihormati, begitu akrab ya Terhadap pemimpin-pemimpin Bukan sekadar dengan Pak Prabowo Ramai pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini Adalah rakan karibnya Dan antara yang paling saya ingat Yaitu dia seperti bapak angkatnya ya Yaitu BJ Habibi Almarhum ya Dia seperti anak sendiri Dianggap seperti anak sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini guys Wow, ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim Suatu ketika dulu ya Difitnah Lepas tu Ramai yang membencik dia Tetapi yang Menerima dia Adalah orang Indonesia guys Iaitu BJ Habibi Dan BJ Habibi langsung mengutus surat ya Kepada pemerintah Malaysia ketika itu ya Seolah-olah dia mempersoalkan Dan bertanyakan Apa sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Diperlakukan begitu Nah, sekarang ini Kedua pemimpin ini ya Pak Prabowo dan juga Anwar Ibrahim ini Mereka kedua-dua ini Mempunyai ya Sejarah yang kelam sebelum ini Di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim Pernah dipitnah Pak Prabowo Subianto kan Begitu juga Dia pernah difitnah Di negaranya sendiri Tetapi Hari ini Kedua-dua Apa Sosok ini Kedua-duanya Menjadi pemimpin Di Indonesia Pak Prabowo Menjadi pemimpin Di Malaysia pula Pak Anwar Ibrahim Yang menjadi pemimpin Jadi Semoga Kedekatan mereka ini berdua Dapat mempereratkan lagi Kedua hubungan kita guys Antara Malaysia Dan Indonesia Ini yang kita mau guys Kita mau Apa ini Teruskan hubungan yang baik ini Dan semoga Kedua-dua negara kita ini Sentiasa aman Damai Rukun ya Kita adalah negara paling hampir Dan bahasa pun Boleh memahami ya Antara satu sama yang lain Dan kami sendiri juga Pernah datang ke Indonesia Mengamati bagaimana Sikap orang Indonesia itu Adakah dia sama Di media sosial Dengan Di Alam Yang sebenarnya Ternyata Memang bedanya Sangat jauh guys Kalau di media sosial Ributnya itu guys Macam berperang Ukraina Begitulah Berperang gitu ya Berbaku hantam Lagi-lagi Apabila Pertemuan Malaysia Indonesia Dari segi sepak bola Di situ guys Berbaku hantamnya Bukan main Luar biasa Tetapi Bila berjumpa Dengan orang Ya Jumpa Orang Indonesia Ya Allah Dia punya Sambutan keramahan Itu luar biasa guys Itu yang Wah Kita pun hampir Tidak percaya Di media sosial Begini Tetapi Realitinya Bila jumpa Dengan orang Indonesia itu Sangat ramah Sangat baik Sangat sopan ya Dan pengalaman kami itu Sudah Dapat memberi jawapan Apa Dan bagaimana Orang Indonesia itu Sebenarnya Jadi Kedua pemimpin ini Memang Saya rasa Begitu Sejuk Mata memandangnya Kedua-dua pemimpin kita ini Sudahlah Rakan karib ya Lepas itu Dua-dua mempunyai Sentimental value Selamat Memulai tugas Bersahabat Lama saya PMX Ucap selamat Memulai tugas Sahabat saya Jadi saya Sampai Ini dia Budi Bukur 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 Soksal Dan Biarlah Untuk Tepatkan Benda Sama Kuala Kita Dua-dua Baik Dan Sama Dua-dua Lelaga Itu ucapan Pak Anwar Ibrahim ya terhadap perlantikan Pak Prabowo Subianto Yang mana dia sudah menjadi Presiden Yangsa ya iaitu Pak Prabowo Subianto Dan saya mengikuti ya bagaimana siaran langsung ya perlantikan yang telah dilakukan ya di Indonesia Ketika itu Pak Prabowo sangat tegas dan kewibawannya terserlah ya berapi-api cara dia menyampaikan pidato Dan yang mengkagumkan saya lagi apabila ketika dia menyapa ataupun menyebut satu persatu nama-nama kepala-kepala negara Tetamu undangan yang hadir pada masa itu semuanya disebut satu persatu guys Itu yang wow sampaikan begitu ya disebut semua nama Jadi inilah cara yang ada pada Pak Prabowo yang saya rasa wow ini mantap dan juga luar biasa ya Jarang betul orang ya pemimpin negara yang akan menyebut semua nama-nama ketamu undangan yang hadir Paling-paling pun dia akan bagi secara umum ya terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini Nah itu umum tapi Pak Prabowo guys dari yang pertama ya Sultan Brunei Panjangnya nama itu guys kalau saya kan saya perlu baca teks itu guys menyebut Tetapi Pak Prabowo dia sebut satu persatu sehingga saya dapat melihat ya Araw wajah Sultan Brunei itu seolah-olah mendengar ada kesalahankah atau tidak Betul kah nama saya disebut ini Ternyata guys sebutan nama itu tepat ya Semua pemimpin itu termasuknya isteri-isteri para pemimpin yang hadir pada ketika itu disebutnya guys Jadi itu antara perkara yang ada satu perbedaan lah terkait dengan Pak Prabowo Subianto ini Warna putih ya Wow mungkin Tapi bukan buat kesarian mungkin ya Aku rasa kesarian Aku ada info soal mobilnya nih Aku ada info soal mobilnya ini jadi yang bikin PT Pindan Mobilnya MV3 Garuda Limousine Garuda Limousine Berarti mungkin dipakai seterusnya dong ya Itu merupakan karya anak bangsa ya Dari PT Pindan Jadi ini digunakan untuk presiden Jadi amat beruntung lah Indonesia ya Karena mempunyai pabrik sendiri Boleh menghasilkan boleh mencipta mobil-mobil dan juga pelbagai jenis transportasi Dan apabila negara sendiri yang memproduksikan kenderaan Sumpama ini Untuk keperluan kepresidenan Maka keyakinan untuk dia punya keselamatan dan juga kualitas itu Memang yakin kita sangat tinggi ya Kerana lagi transparent Tahu bahan-bahannya itu dari apa Kekuatannya itu bagaimana Dan juga bagaimana ketika di uji coba Jadi sudah kelihatan di situ di Indonesia Ketimbang meng-import dari negara luar Yang mana dari segi mungkin ada perkara-perkara yang Kalau mungkin dinyatakan kekuatan begini Tetapi hasilnya begini Tidak seperti mana yang sebenarnya Jadi apabila Indonesia sendiri yang memproduksikan Maka dari segi kualitasnya itu terjamin Jadi itu yang satu kredit ya bagi Indonesia Dan juga satu kejayaan lah bagi Indonesia Kerana bisa menghasilkan produk untuk pelbagai jenis Transportasi daripada PT Binat Jadi guys apapun semoga kedua negara kita ini Antara Malaysia dan juga Indonesia Dari segi hubungan itu Semoga terus berkekalan baik Dan juga akrab Dan juga sampai bila-bila Kita tahu ya sekarang ini Dengan adanya media sosial Banyak perkara yang boleh berlaku ya Terutamanya media-media yang cuba membuat adu dompa Mencipta satu isu Supaya kita ini saling bertengkar Saling berbaku hantam di media sosial Untuk supaya kita punya hubungan ini jadi retak Tetapi kita contohi lah Kepada pemimpin-pemimpin kita terdahulu Dan sekarang ini antara Pak Prabowo Sedianto Sebagai presiden yang sah untuk Republik Indonesia Dan juga Anwar Ibrahim Bagaimana kedekatan mereka yang cukup akrab Seperti adik dan kakak Yang sama-sama saling merendah diri Mereka sangat menghormati antara satu sama yang lain Jadi begitu juga kita mengharapkan Untuk rakyat Malaysia dan juga Indonesia Semoga hubungan itu dapat diikuti ya Jambatan untuk merapatkan Agar hubungan kita jadi kompak, baik dan juga Tanpa ada permasalahan yang timbul di masa akan datang Dan kita cuba menepis isu-isu yang ada domba ini ya Berita-berita ada domba Supaya kedua negara kita ini Saling dapat menghargai, menghormati Apabila berlaku begitu Akhirnya yang dapat kebaikannya negara kita juga Kita ini adalah negara paling hampir, paling dekat Dan juga seperti adik dan kakak Jadi semoga Pak Prabowo dengan terlantiknya Dia menjadi Perdana, bukan Perdana Menteri Jadi Presidennya dengan pelantikan Pak Prabowo Subianto Sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8 Semoga Indonesia dapat bertambah maju lagi Di bawah kepimpinannya Dan semoga hubungan kedua negara Malaysia dan Indonesia akan terus baik Aman, makmur dan damai untuk selama-lamanya Jadi terima kasih kepada Pada semua warga Indonesia yang memberi satu keadaan yang luar biasa ya Menyambut tamu ya Kayak punya Perdana Menteri datang ke Indonesia disambut dengan baik Dan saya rasa teruja tadi guys Bila Pak Anwar punya nama disebut oleh Pak Prabowo Subianto Tepukan yang gemuruh itu Menghiasi Dewan pada keadaan pelantikan Pak Prabowo itu Jadi itu satu Terima kasih banyak-banyak guys